Kita lihat Itu adalah koloni lebahnya Assalamualaikum sahabat semua Di sini saya mendapatkan koloni lebah Yang bersarang di Plafon SDN 143 Dan akan kita lakukan Upaya pemindahan ke kota pendidaya Kita Memerlukan tangga Ini anak tangga ini Akan kita gunakan untuk memanjat Tangganya pun masih kurang tinggi Kita akan Memberikan dudukan Terhadap kaki anak tangganya ini Kita cari ini lagi Tambahan ini Meja atau apa Untuk letak alas Tangganya ini Beruntung Kita menemukan tangga panjang Yang digunakan oleh pekerja Yang saat ini sedang melakukan Pembangunan di gedung SDN 143 Seluma Inilah anak tangganya Yang terbuat dari Rangka baja Dan panjang Soalnya ini di bor Ternyata Anak tangannya ini di kunci Jadi tidak bisa kita ambil Paksa kita mencari Opsi lain Untuk menggapai sarang lebah Yang berada di Plafon Ini kunci itu bang Iya di kunci nih Gak bisa diambil kak Gak bisa ini Kita cari opsi lain Untuk menggapai sarang lebah Jadi kita yang Semula Berinisiatif Mencopot tangga Tidak berhasil Ini proses kita Membuat dudukan tangga Itu posisi sarangnya Berada di Plafon atas Sehingga Upaya Pemindahannya Membutuhkan Teknik tersendiri Biasa Kita mempergunakan Asap Supaya Koloni lebahnya ini Menjadi cina Informasi dari Mas Agus ini Lebahnya ini sering Dilempari batu Sama anak-anak Ini batu Iya sering Gak pun dilempari Pake batu Gak apa Woi kalau ini gak sehat Tau lebah yang gak gudah Dilempari pake batu Jangan lagi ya Iya Statusnya bang Iya Pelajar dimana Pelajar di SMP 23 SMP 23 Salah satu pelajar yang nakal bukan Enggak Pelajar baik-baik Iya pelajar baik-baik Lebahnya Akan saya pindahkan Kekotak budidaya ini Kita lihat Ini adalah Kelode lebahnya Ini Plafonya hancur Karena sering dimainkan Sama anak-anak Plafonya jebol Ulah anak-anak yang melemparinya dengan batu Oke Kita berikan asap Terhadap koloni lebah ini Supaya Koloninya menjadi jinak Kita berikan asap Ini koloni lebahnya Berlahan-lahan Kita berikan asap Terhadap koloni lebahnya ini Ini kerjaan anak-anak ini Flakonya hancur Dilempari batu Ini sisir sarangnya Akan kita ambil Satu persatu sisir sarangnya ini Ini posisi saya ada di atas ketinggian Sekira 4 meter Ini Sahabat Agus Dengan Mas Anam Yang membantu proses Pengambilan Lebah api serana ini Kita ambil lagi sisir sarangnya Kita berharap Sambil kita mengambil sisir sarang Seperti ini Satu lebahnya kita dapatkan Karena posisinya ada di atas ketinggian Ini memberikan Tandangan tersendiri Pada saat melakukan pemindahan Koloni abis serana ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sisir sarang yang saya ambil Selanjutnya kita akan berupaya mencari keberadaan ratu lebah Kita coba mencari keberadaan ratu lebahnya Semoga ratu lebahnya ada di antara Koloni Koloni Sehingga kita atau saya tidak capek mencari keberadaannya Terima kasih telah mencari keberadaan ratu lebahnya Semoga saja ratunya ada di sisir sarang ini Karena kalau saya mencari Karena kalau saya mencari mencari atau melakukan pencarian di atas Posisi Posisinya sulit Dan sangat berbahaya Dan sangat berbahaya Oke sahabat saya akan kembali lagi naik ke atas Karena sejumlah koloninya ada yang sudah naik ke hubungan Kita Mudah-mudahan musik kita memindahkan koloni lebah ini berhasil Dengan menemukan keberadaan sang ratu lebah Pastikan Koloni lebahnya tidak ada di sini Dan masih berada di atas Karena posisi koloninya sudah berpencar Kita menunggu beberapa saat Biar koloni lebahnya ini bersatu Mengerebuti keberadaan ratu Karena posisinya tinggi ini Menyelitkan saya di dalam mencari keberadaan ratu lebah Satu jam saya menunggu Karena tadi tidak menemukan keberadaan lebah Satu jam pas saya menunggu koloni lebah yang Tadi berserakan menggrumuli ratu atau berkumpul Sekarang saya akan melakukan upaya pencarian tahap kedua Tadi sengaja saya menunggu sekitar satu jam Supaya koloni lebahnya berkumpul di atas lagi Nanti rencananya lebahnya akan saya ambil dan masukkan ke ember Dan kita lakukan pencarian ratunya Pencarian ratu tahap kedua dimulai Selain posisinya sangat tinggi Koloni lebahnya ini bersembunyi Di sela-sela papan yang ada di plafon ini Jadi tidak mampu saya mensiasati bagaimana caranya semua koloninya keluar Misi kita untuk mengundangkan koloni lebah pada hari ini gagal Terima kasih sahabat semua Sampai lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya melakukan kesalahan sedikit Yakni mengambil sisir sarangnya dari bawah Seharusnya kita mengambilnya dari atas ke sisi bawah Sehingga koloni lebahnya tidak bersembunyi Di sela-sela Apa namanya ini Layar Selamat menikmati